Dalam perkumpulan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi SAW Ada banyak pelajaran yang mesti untuk kita ambil Di antaranya adalah apa yang Nabi SAW lihat dalam peristiwa tersebut Yaitu sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam dalam sahih Bukhari Rasulullah SAW bersabda Nabi SAW melihat surga dan melihat neraka hadirin Yang pertama Nabi SAW melihat itu neraka Ketika melihat neraka subhanallah yang dilihat kebanyakan perempuan Jadi penghuni neraka ini banyak perempuan Padahal majlis ini yang hadir banyak perempuan hadiri Kenapa perempuan banyak di neraka Dalam riwayat Karena mereka banyak yang kafir Kemudian bertanya Apakah mereka kafir dengan Allah Mereka kafir ingkar Tidak syukur dengan suami Jadi banyak wanita itu masuk Nerakanya Karena tak taat kepada suaminya Karena tidak baik akhlaknya kepada suaminya Nabi SAW mengingatkan Seorang wanita yang ibadah sebanyak apapun Tapi kalau buat suaminya marah Suaminya murka Itu semua amal ibadahnya enggak ada nilainya Hadis Nabi SAW ada tiga orang Yang pahala solatnya enggak diangkat sama sekali Walaupun cuma satu jengkal Apa itu? Seorang wanita Yang tidur Dalam keadaan suaminya enggak rido kepadanya Solatnya enggak diterima sama Allah Ini ibadah loh Bukan enggak ibadah Apalagi sudah enggak ibadah Suaminya marah Ibadah pun enggak ada nilainya Makanya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar Beliau dalam kitabnya menyebut Semestinya perempuan itu paling mudah masuk surga Antara wanita perempuan dengan surga itu cuma empat langkah Nabi SAW beliau bersabda Ayu mamratim salat humsaha Wasomad syahraha Wa ato'at zawjaha Perempuan manapun Yang apabila solat lima waktunya baik Kuasanya baik Taat kepada suaminya Wa hafidhat farjaha Menjaga kemaluannya Tidak selingkuh Tidak bermain dengan laki-laki lain Dakhlatil jannah Masuk surga Cuma itu saja perempuan masuk surga Mudah Akan tetapi yang sulit Ketika egonya Hawa nafsunya Yang kadang buat dia Tidak syukur Tidak taat kepada suaminya Maka insya Allah Para perempuan Para wanita yang hadir di malam ini Semuanya ahli surga Amin Allahumma Amin